Kisah Chris John Banting Setir Dari atlet Wushu Menjadi atlet tinju Pas dulu sebelumnya itu Wushu Pernah ikut Wushu sih Jadi Wushu dulu baru tinju ya Sebetulnya tinju dulu Ini coba ada foto-fotonya Coba kita lihat foto-fotonya dulu ya Ini menang Wushu mas Ini dimana ini mas Tuan berapa 2002 di Surabaya 2000 di Surabaya Atau saya agak lupa ini Antara Jakarta atau Surabaya Berikutnya Seagames 97 Seagames 97 Oh my god Ini mas Mas Chris udah tinju Sudah tinju Cuma waktu itu belum juara di dunia Jadi saya Saya main tinju juga main musuh Mas coba mas Mungkin Wendy minta ajarin Wushu Minta ajarin Wushu Kenapa gue mulu sih Ben Giliran yang kira-kira ada cedera gue mulu Kan lu kan ya Wushu gimana bang Sepalagi gue Wushu Nah cocok nih Wushu Mas yang mau dilatih Jadi sebenernya kenapa saya ikut busu karena kalau busu yang saya tarung itu yang sanda, sanda itu yang boleh pukul dan tendang Oh makasih Hey, hey, hey Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa itu juga gak ada masalah, lanjut aja mas, maksudnya jangan gak enakan, jangan gak enakan gak apa-apa yuk dilatih aja mas, sebetulnya pukulan persis tinjung gak masalah ya jadi kita boleh pukul, boleh pukul tapi kita juga tendang, boleh tendang, boleh tendang, boleh tendang kepala juga ya dan boleh banting sebetulnya, boleh juga, mas coba deh mas banting mas, pengen tau mas gimana sih cara penonton juga di rumah, disini aja nih, maksudnya disininya nih coba, coba kalau gerakannya mas, ya enak kan ya dibanting abang lu gini, 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 terus kadang ya banting gini, oh belum bang belum dong, wah ini orang ya ayo ayo kabrak bor sini ini, gini Ben. Hahaha. Kederaannya di sini. Hahaha. Kesono, jangan miring. Ngerti gak? Dia atlet. Dia atlet Ben, dia atlet Ben. Gue diem jauh banget yuk. Kakinya nyampe nih si bogel. Gimana kakinya gimana? Kesel banget gue. Aku ada artikel lagi mas Chris. Sebenarnya artikelnya.